Intro Selamat malam, aksi kelompok Taliban merebut kekuasaan di Afganistan mengejutkan dunia. Banyak yang khawatir Taliban akan membawa Afganistan kembali ke masa-masa gelap di masa lalu. Haruskah Indonesia juga ikut khawatir? Inilah Rossi, Taliban kuasai Afganistan. Haruskah kita cemas? Ini adalah kota Kabul, dan jalan ini akan ke airport. The road is very crowded, and people are trying to reach to the airport to leave the country. Yang menjadi perhatian utama dari kami adalah menyangkut keselamatan dan keamanan dari warga negara Indonesia yang ada di Afganistan. Kepada warga negara Indonesia di Afganistan yang belum terdaftar saat ini di KBRI Kabul, Untuk segera menghubungi hotline KBRI, kami akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi Untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia di Afganistan tetap dalam keadaan aman dan terlintas. Saat ini masih terdapat perundingan di antara tokoh-tokoh masyarakat Afganistan. Kita semua belum mengetahui hasilnya. Sebagaimana harapan masyarakat internasional, kita juga mengharapkan terbentuknya pemerintahan yang inklusif. Aksi Taliban merebut kota-kota di Afganistan, termasuk Istana Presiden Ashraf Ghani, terjadi tidak lama setelah pasukan Amerika ditarik pulang ke negaranya. Penarikan pasukan Amerika di Afganistan merupakan puncak kesepakatan yang dilakukan pada bulan Februari 2020 antara Amerika dan Taliban. Isi kesepakatan itu, Amerika berkomitmen menarik pasukannya. Sementara Taliban tidak akan melakukan serangannya pada pasukan Amerika. Namun, setahun setelah Amerika menarik mundur pasukan, Taliban menguasai Afganistan dengan cepat dan mudah. Di bagian awal ini, saya mengundang seorang mantan wartawan televisi lokal di Afganistan. Ia melarikan diri ke Indonesia karena mengaku menjadi target pembunuhan tentara Taliban. Sudah bersama saya, Sazawar Muhammad Musa. Saya memanggilnya Musa. Selamat malam, Pak Musa. Assalamualaikum, selamat malam. Pak Musa, Anda adalah seorang wartawan televisi lokal di Afganistan. Anda mengatakan bahwa pada tahun 2013, Pak Musa sempat disekap, disiksa saat meliput tentang aksi kekejaman Taliban pada warga sipil. Apa yang Anda liput saat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya, kanar, berdoa, iya, kanar, sayin. Salam kepada Anda dan semua penonton dan mendengar program Anda. Saya, sejak 2001, saya mulai kerja sebagai wartawan di Afganistan. Ya, saya berdoa, perang-perang itu dengan tentara, dengan polis, dengan NATO, dan berdoa, dan politik acara program. The art program, ya macem-macem programnya saya bikin dokumentari. Pak Musa maaf, boleh saya langsung menanyakan pada Anda, apakah Anda pernah meliput tentang kekejaman kelompok Taliban di Afganistan? Saya ulangi sekali lagi pertanyaan saya, mungkin Anda tidak terlalu mendengar. Pak Musa, pada saat Anda menjadi wartawan televisi di Afganistan, apakah Anda pernah meliput tentang kekejaman Taliban di Afganistan? Ya, biasanya kan tiap hari saya wartawan, setiap hari ada meledak bom, ada perang, ya pasti kita kan sebagai wartawan. Anda tahu, wartawan itu tidak bisa melebih, tidak bisa bohong, tidak bisa kurang atau kelebihan. Ada apa itu yang harus dilaporkan, melaporkan. Kalau begitu Pak, Pak Musa, tolong ceritakan pada kami, tahun 2013 Anda disekap, disiksa, waktu itu menurut Anda, apakah itu punya kaitan tentang karya jurnalistik Anda meliput tentang kekejaman Taliban? Terputus, saya ulangi lagi, sekali lagi. Tahun 2013 Anda sempat disekap, disiksa oleh Taliban. Maaf, putus suaranya, tidak dengar. Maaf, saya ulangi lagi. Pak Musa, sebagai wartawan, pada tahun 2013 Anda disekap, disiksa oleh kelompok Taliban. Apakah sebagai seorang wartawan, Anda melihat ini ada relevansinya dengan karya jurnalistik Anda meliput tentang aksi kekejaman Taliban pada warga sipil di Afganistan? Pak Musa, apakah karya jurnalistik Anda meliput aksi kekerasan Taliban di Afganistan? Itu yang membuat Anda disekap, disiksa pada tahun 2013? Iya, betul. Saya pas waktu kerja sebagai wartawan, setiap hari kan berkasting, Taliban biasanya mereka juga monitoring target. Kalau misalnya saya mau pulang ke provinsi, mau ke kampung. Jadi, biar selalu ketakutan, biar tidak ketahuan dengan Taliban, karena semua jalur-jalur itu, jalan raya itu tutup sama Taliban. Oke, jadi buat yang di kota? Iya, mereka mencari penumpang yang kerja dengan pemerintah, atau pegawai negeri, atau wartawan, ya, atau kerja dengan misalnya di telekom, atau di district engineer, seperti itu. Oke, Pak Musa, sebagai seorang wartawan, bagaimana Anda mendeskripsikan Taliban dalam perspektif Anda? Taliban, mereka kurang buta huruf kebanyakan mereka. Uneducated? Anda ingin mengatakan mereka uneducated? Uneducated, really. And then, mereka kebanyakan ideologik. Mereka tidak memikir pakai otak, mereka pakai ideologik. Oh, ideologis, ideologikal. Iya, di atas, ya, ideologik. Itu a big problem, itu masalah yang besar buat Taliban, buat orang pegawai negeri, buat pemerintah Afghanistan. Buat warga Afghanistan, karena Taliban, mereka kebanyakan uneducated. Mereka tidak pendidikan. Mereka, saya mau cerita, waktu saya wartawan teroris yang mau membunuh diri, Mereka, ada kunci di sini, di kalungnya kunci. Ini kunci apa? Ini kunci surga. Karena buat kita sudah ajarin, kalau misalnya bunuh orang, bunuh tujuh orang, langsung masuk surga. Di sana ada tujuh puluh dua bedadari nunggu kamu. Kalau kamu, misalnya sudah mati, jadi kamu syahid. Dan kamu dapat tujuh puluh dua bedadari nunggu dari istri. Jadi kalau misalnya kamu sudah masih hidup, jadi kamu wazir. Dengan mereka, dengan ideologik yang seperti itu, bagaimana bisa tahan dengan orang yang seperti mereka? Anda melihat di sosial media, di TV, di berita, misalnya lihat mereka, ini semua takut. Kelihatan wajah-wajah mereka takut. Apalagi kalau langsung ketemu sama mereka. Saya pernah beberapa kali, saya sudah pernah melihat ketemu sama mereka, disukses sama mereka, dipukul sama mereka. Mereka, mereka itu bagaimana ya? Wajahnya kalau lihat serem banget. Misalnya cara melihat mereka rapi, mereka pakai uniform. Tapi orang-orang yang seperti mereka, benar Taliban itu. Sekarang sudah saya berharap, Taliban sekarang kuasai Afganistan. Afganistan, mereka mulai mau berberi pemerintah yang baru. Inklusif? Ya, lagi di proses. Mereka sudah ada janji-janjian mau berubah. Semoga saya berharap mereka berubah. Kalau tidak berubah, itu susah. Pak Musa, saya ingin menerima satu pertanyaan sebelum kita harus berhenti sejenak. Jadi Taliban yang ada dalam pengalaman kehidupan Anda baik secara personal maupun profesional adalah Taliban yang Anda tahu bahwa mereka uneducated. Atau Anda yang sebut dengan buta huruf. Mereka yang kemudian berpikir secara ideologis. Tadi Anda cerita bahwa mereka dengan gembira sangat ingin mati bunuh diri. Karena itu mereka akan ketemu dengan bidadari. Tetapi sekarang Taliban yang mengatakan mereka sudah berubah. Pertanyaan saya adalah sebagai orang yang mengalami atau pernah berdampingan hidup dengan Taliban, apakah Anda percaya dengan janji itu? Ya pertanyaannya yang bagus. Saya tadi bilang, saya berharap semoga Taliban berubah yang benar-benar pegang janji. Tapi saya tidak yakin 100 persen, tidak percaya banget. Karena apa? Karena saya bilang, Taliban itu lebih dari 80 persen mereka, mereka tidak profesional, mereka enggak uneducated. Jadi Anda ingin berharap, Pak Musa? Lebih dari 80 persen. Saya berharap, saya berharap, saya mohon Taliban benar-benar pegang janjinnya. Karena apa sekarang banyak orang lihat. Kalau misalnya Taliban mau, Taliban mau pemerintahnya berdiri pemerintah imarat islami, harus. Harus. Semua orang-orang profesional sekarang sudah kabur dari Afganistan. Semuanya. Karena mereka tidak percaya dengan Taliban. Karena apa? Karena mereka sudah pengalamannya. Di seluruh Afganistan, semua provinsi, semua orang, pasti ada satu atau dua warga-keluarga mereka pasti mati, bunuh, dibunuh, meledak bom. Dimana pasti ada yang dengan Taliban. Saya ingin merangkum apa yang Anda katakan pada Kompas TV pada saya malam hari ini adalah, mengapa mereka tidak percaya? Atau mengapa banyak sekali warga sipil yang meninggalkan Afganistan? Karena terlepas apa yang dikatakan oleh pemerintahan yang saat ini dikuasai oleh Taliban, mereka berubah. Banyak yang tidak percaya karena sebagian besar dari penduduk Afganistan pernah merasakan apa yang mereka alami di bawah kekuasaan Taliban. Dan mereka tidak ingin generasi berikutnya mengalami hal yang sama. Sazawar Muhammad Musa, seorang wartawan Afganistan yang mengungsi di Indonesia, menciptakan pengalamannya. Anda berharap Taliban bisa berubah. Tapi kepercayaan Anda terhadap perubahan Taliban itu sangat kecil. Betul? Ya, betul. Karena apa? Itu dulu. Itu dulu. Karena kita akan melanjutkan diskusi ini saat lagi. Saya kembali. Terima kasih. Terima kasih.